Terkait dengan pengunturan diri dari Pak Asep, yang bersangkutan memang minggu lalu dan teman-teman sudah mendengar juga berita yang akan diri. Sebetulnya itu disampaikan di dalam kurung kejabat semua di KPK, tapi ada buahnya untuk dia mengolehkan keluar. Yang bersangkutan saja, bahwa apa yang dia sampaikan itu harus beri, jadi yang bersangkutan akan menulis surat pengunggara diri, karena sudah diketahui oleh semua orang, ya semua orang yang sudah menyebarkan, silahkan kita sejak kita sampaikan, silahkan mengajukan surat pengunggara diri, tetapi kan tak tani, ya pembina, pembinaan menolak, kan begitu, silahkan bisa boleh, mengajukan pengungguran diri, tetapi tentu nanti keputusan akhir ada di pembina, tentu kami juga akan melakukan koordinasi, kita pembinaan, kan begitu. Jadi itu belum ada keputusan, sampai dengan saat ini yang bersangkutan, juga masih menjadi PRT dan berikut penyelidikan, dan begitu, kenapa lagi sudah, tidak akan ada di sini, dan bersangkutan tadi berpapit, ada kian itu dua. Jadi kalau perkembangan, kalau sekadar penanganan, bukan saya yang ada di sini, dan kita akan ikuti, jadi oke lah, saya akan mewakili, diputi dari diputi, mengindahkan, dan sebagainya. Jadi tidak usah dipersoalakan, belum ada keputusan dari pimpinan untuk mengambilkan atau menolak PHD dikuti pendidikan dan dikutukan diri. Jadi secara formal, yang bisa kumpulkan masih PHD dikuti pendidikan dan dikutukan. PHD dikuti pendidikan dan dikutukan diri. Sampai dengan suri ini. Terima kasih telah menonton!